Intro Direktorat Komunitas Adat Terpencil KAT dan Kewirausahaan Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar kegiatan pelatihan pengolahan ikan di Desa Dunwahan 5 hingga 7 Juli 2024. Alasan dipilihnya Ohoy Dunwahan sebagai lokasi pelatihan karena Ohoy ini merupakan salah satu Ohoy yang letaknya dekat pantai sehingga mempermudah interaksi pejabat Kemensos dengan masyarakat. Saya sebagai pejabat Ohoy Dunwahan, Desa Dunwahan dan atas nama seluruh masyarakat Desa Dunwahan mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial yang mana desa kami ditunjuk dan dipercayakan untuk tempat kegiatan pelatihan dari Kementerian Sosial. Ini luar biasa sekali dan kami anggap bahwa ini adalah suatu rahmat yang luar biasa bagi kami dan harapan kami khusus untuk POKMAS yang ada di Ohoy Dunwahan kiranya bisa lebih maju lagi setelah pelatihan ini bisa berkembang dan bisa memotivasi ibu-ibu yang lain untuk kemajuan POKMAS ke depan. Dan untuk Ibu Menteri Kementerian Sosial kami mengucapkan banyak terima kasih dan ke depannya kiranya kami tetap dipercayakan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kami dari desa masyarakat atas nama pimpinan dan masyarakat Desa Dunwahan selalu terbuka dan menanti apabila kegiatan-kegiatan ini tetap didaksanakan di desa kami. Kegiatan ini melibatkan lima kelompok masyarakat di Maluku Tenggara antara lain POKMAS Yaruk Ngiar, POKMAS Sukses Bersama, POKMAS Maju Bersama, POKMAS Ngur Akhir, dan POKMAS Taflul Jaya. Lima POKMAS Binaan Direktorat KAT dan Kewirausahaan Kemensos RI yang memenuhi syarat dan mengikuti pelatihan berasal dari Ohoy Dunwahan, Werlilir, Larat, dan Ohoy Tamangil Nuhuten. Selain mengikuti pelatihan pengolahan ikan, lima POKMAS ini juga menerima bantuan uang dan peralatan penangkapan ikan. Selama mengikuti pelatihan selama tiga hari, peserta dibekali materi tentang cara mengelola bahan ikan menjadi aneka produk olahan ikan untuk dipasarkan sehingga bisa menambah pendapatan keluarga masing-masing. Saya Keterwakilan dari POKMAS Ngur, dari POKMAS Kecematan Kikecil. Di sini kesan yang saya dapat untuk hari kedua, dari hari pertama hingga berlangsungnya hari ini hari kedua, kesan yang saya dapat yaitu sangat baik. Alhamdulillah banyak pengalaman yang kami dapatkan. Terus banyak juga materi-materi di mana pengolahan ikan yang mungkin saja kita cuma bisa makan. Tapi sekarang alhamdulillah banyak ilmu, akhirnya kita bisa mengolah ikan menjadi bakso, bisa mengolah ikan menjadi dendeng, dan lain-lain. Alhamdulillah chef yang datang untuk melatih kita kurang lebih dua hari, sampai tiga hari mungkin ya. Sangat baik, sangat bisa untuk dipahami, dan sangat bersahaja. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari POKMAS Taflul Jaya, Wirlilir. Sedikit sharing ini sebenarnya pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan oleh EWAT-FAT-EWAT, karena hasil ikan yang begitu banyak, tapi kita hanya bisa mengolah sebatas untuk konsumsi, untuk kita makan. Sementara setelah mengikuti pelatihan ini, begitu banyak ilmu yang kami terima, sehingga kami berharap ke depannya kegiatan ini bukan cuma sekali di sini, tapi bisa berkelanjutan, sehingga bisa memberdayakan ibu-ibu di EWAT. Kegiatan pelatihan yang instruktur didatangkan langsung dari School Hotel Surabaya itu merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan Menteri Sosial RI Tri Risma Harini di Maluku Tenggara. Jadi kita buat mulai dari makanan utama ya, sebagai menu utama, masakan gitu ya, kemudian ada juga yang untuk snack, camilan, terus kemudian ada juga yang untuk sebagai makanan pendamping, seperti abon, kemudian dendeng, itu juga kita masukkan ke dalam pelatihan ini juga. Ya kalau dari sisi higienisnya, kami usahakan bahwa mereka nanti di rumah pengolahannya harus benar, jangan sampai mengolah di bawah ya, di tanah, bagaimana mereka menggunakan meja, pada sebagainya, itu standarnya pengolahan di dapur mereka gitu, harus ada. Kita akan arahkan ke mereka juga bahwa makanan itu bisa awet atau tahan lama, itu kalau pengolahannya benar, gitu, kalau pengolahannya salah, bentar saja pasti dia rusak. Harapannya setelah pelatihan ini mereka bisa lanjut atau memproduksi hasil pelatihan ini, untuk nantinya bisa mereka pakai untuk wira usaha, untuk membantu menambah perekonomian keluarga juga, kemudian syukur-syukur maksudnya produk ini nantinya bisa berkembang luas hingga ke seluruh Nusantara. Semangat mereka luar biasa ya dalam berlatih juga, kemudian yang penting mereka fokus untuk, jangan sampai setelah pelatihan ini mereka lupa atau dan sebagainya, makanya saya sampaikan bahwa resep jangan sampai hilang, gitu, ya. Mereka harus simpan itu seumur hidup, nggak hanya lewat ingatan, gitu, tapi tertulis ada, terus kemudian melalui online juga ada, mereka simpan itu terus supaya nantinya tetap bisa produksi, kalau kapanpun mereka mau buat, kapanpun mereka mau produksi itu bisa, gitu. Tentu yang pertama pasti mulai dari yang di dasarnya dulu di daerah, itu dimulai dari dinas sosial. Kami harapkan juga dari dinas sosial harus memulai dulu nih, bantu mereka mulai dari kalau ada acara, semangat pemesanan melalui mereka dulu, ada apa-apa melalui mereka dulu, kayak gitu. Terus kemudian nantinya ketika produk itu bagus, maka dinas-dinas lain kan akan mengikuti juga, gitu loh. Oh ini loh ada olahan ikan, sedangkan selama ini kan di sini ini belum ada, gitu, ya. Kalau memang di sini terkenal dengan ikan, maka kalau semangat ada yang bisa mengolah ikan ini, maka mereka akan pesan gitu loh ke mereka ini. Ya itu sumber utama dulu, perekonomian di dalam dulu ya, di lingkungan dalam. Kemudian nantinya juga kalau memang produk mereka ini bagus, hasilnya bagus, kemasannya bagus, dan bisa dipasarkan untuk ke nasional, maka dari pihak kementerian sosial, pasti akan bantu itu. Terutama Bung Menteri pasti akan bantu untuk memasarkan itu sampai ke nasional. Apalagi mungkin bisa sampai ke luar negeri juga. Kalau berlanjut lagi, kita memang berlanjut, tetapi ya kita harus pindah-pindah tempat karena banyak daerah yang membutuhkan juga, terutama di daerah-daerah terpencil yang lain-lain ini, mereka juga memerlukan pelatihan seperti ini, supaya mereka bisa mengembangkan potensi daerahnya. Jadi bukan hanya ikan, ada di beberapa daerah lain, ada yang contoh di beberapa daerah ya, di Kendari apa dan sebagainya itu, di Kupang itu kita belikan pelatihan menggunakan bahan dasar dari pohon kelor. Ada yang dari pohon kelor, itu diolah sampai mulai dari makanan, ke minuman, sampai ke pastry bakery-nya, kita bantu mereka menggunakan komlitor lokalnya. Kalau di sini, olahan ikan nanti entah di mana lagi, nanti kita bantu untuk pengolahan napanya. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Dari Ohoy Dunwahan, Tim Media Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan. Tim Media Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan.